Terima kasih telah menonton Dulu ada dua orang di kalangan Bani Israel Kata Nabi SAW yang bersaudara Ini kata para ulama bisa bersaudara kandung Atau memang bersaudara karena Allah Salah satu dari keduanya sering melakukan perbuatan dosa Dan yang satu lagi giat sekali beribadah Orang yang giat beribadah ini selalu melihat yang lainnya Maksudnya saudaranya tadi melakukan perbuatan dosa Maka dia menegur berhentilah Suatu hari dia menjumpainya melakukan satu dosa Maka dia menegurnya berhentilah Saudaranya menimpali atau membalas itu menjawab Biarkan aku bersama Tuhanku Jadi urusanku sama Allah Apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Ini si maksiat berkata kepada si ahli ibadah Maka dia menjawab Demi Allah Kata si ahli ibadah ini Demi Allah Allah tidak akan mengampuni dosamu Atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga Jadi dia memastikan itu ya Dengan jazam Karena dia emosi tadi menolak orang ini menolak untuk ikut beribadah Kemudian Allah mencabut nyawa keduanya Lalu keduanya berkumpul di sisi rob semesta alam Rob artinya pencipta, pemilik, penguasa Ya juga pemusnah Allah bertanya kepada orang yang giat ibadah itu Apakah kamu mengetahui ku? Atau kamu berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Maksudnya disini sebenarnya terjemahan lebih tepat Apakah kau mengajariku? Tentang ada orang yang aku maampuni atau tidak Itu bukan urusan kamu Tugas kamu hanya berdakwa Sampaikan, luruskan, berhentilah, sadarlah Tapi jangan vonis orang Kamu pasti masuk neraka Bukan urusan kita itu Masuk surga atau masuk neraka Yang jelas ini teman-teman Allah berfirman kepada orang yang berdosa Pada saat dia sudah meningkat Pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan sebab rahmatku Lalu Allah berkata Sedangkan kepada yang lain, yang ahli ibadah tadi Allah berfirman Wahai para malaikat Bawalah dia ke dalam api neraka Diriwayatkan oleh Abu Daud Tentu dengan Sanat Hassan tadi Orang ini kan sebenarnya ahli ibadah sudah bagus ya Berhenti, jangan maksiat itu boleh Da'wah itu Penyampaian hati-hati Gak boleh Seluruhnya kita ingatkan Itu gak ada masalah Tapi kita boleh memfonis Karena orang ini memfonis teman-teman Orang ini fonis Waktu dia sudah ingatkan dua kali Saudaranya ini Berhenti, jangan, buat maksiat Orang itu lalu membanta Saudaranya membanta, mengatakan Apakah kamu diutus oleh Allah untuk mengawasiku Gitu kan Karena rupanya dakwanya ditolak Dia marah nih Kau tidak akan masuk surga Allah tidak akan ampuni kau Bahaya kalimat fonis ini yang tidak boleh Gak boleh sama sekali Beda kalau kita sampaikan gini Kalau misalnya kamu tetap dalam kemaksiatanmu Bisa kamu dihukum oleh Allah Bisa Itu kuasa Allah Itu lain Tapi kalau kita fonis Kamu ini ahli neraka Kamu ini kafir Kamu ini begini Sementara tidak ada indikasi itu Makanya tidak boleh teman-teman sekarang Jadi kita gak boleh memfonis orang Kalau ada orang kurang ibadahnya teman-teman Depan mata kita Kita mengatakan Semoga Allah berikan hidayah Alhamdulillah saya tidak seperti dia Boleh Tapi jangan fonis Selama dia belum meninggal Karena Subhanallah Rahmat Allah luas Ada orang Sebelum menghebuskan nafas terakhir Taubat kepada Allah Baik Ustaz Ada orang keluar dari diskotik Tabrakan Mati Dalam keadaan dia muslim Apakah dia Apa dia masuk neraka atau surga Kuasa rahmat Allah Saya tidak bisa fonis di surga atau neraka Tapi perbuatan dia salah Pada saat dia ke diskotik Tapi tidak boleh kita fonis Karena dia masih muslim kan Kalau meninggal dalam keadaan kafir beda Tapi dia dalam keadaan muslim Mungkin detik-detik sebelum tabrakan Dia taubat Dari mana kita tahu Mungkin lagi setir mobil Dia nangis Dia taubat kepada Allah Allah maafkan Dari mana kita tahu Malah berbahaya Kita kalau fonis dia Kita yang bisa kena kan Tidak boleh kita fonis ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.